Hai iyalah nampak wah nampak itu nah baru udah bukan menangkal tikus ini eh silakan abisu abisu jain abisu jain abisu jain abisu jain ini termasuk isim makrifat apa isimnakiro makrifat 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 karena apa karena punya alam kunyah karena alam alamnya ada alam kunyah jadi makrifat karena nama dimana masuk pada alam kunyah kemudian apa saja alam apa yang dimakan alam kunyah itu alam kunyah yaitu alam yang didahului oleh abu umun ibenun diripun nah itu didahului itu ya jadi kalau ditanya abisu jain apa tanda-tanda bahwa ini alam kunyah didahului oleh abun abi abu abi baik abi ini dalam keadaan rova nasop atau jer 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 sudah perintahul horm在ardo pantannya menggunakan apa ya kenapa menggunakan gamy warna asma uol hamsah apa saja asma ulho xos abun akun hamun puduh buduh baik bagaimana irophnya semua khompsah 1945 dengan waw nasop dengan Alif, Jer dengan Ya Nadamnya, walkhomsatul walkhomsatul asmaqah daljam'ifi, rofin wakhovdin wa nusiban mil'alifi kapan asma'ul khomsah itu tadi bisa rofa menggunakan waw, nasob dengan ya, dan jer menggunakan, eh maksudkan rofa dengan waw nasob dengan alif, dan jer menggunakan ya jika dimudafkan selain ya mutakalim wah, mantap Nadamnya abun ahun, hamun wafuah, zujaroh, kuluh, mudofan mufroh, dan mukabaroh bagaimana ikhropnya asma'ul khomsah, jika tidak dimudafkan seperti isim mufroh, rofa, tumana, sifat, had masroh, wah mantap abun, aban, abin hamun, haman, hamin ahun ya, kemudian lalu bagaimana jika asma'ul khomsah dimudafkan pada iya, mutakalim dikirapnya dikirakan pada sebelumnya ya nah, apa saja huruf semenuanya ya terserah ada, kalau ahun ya kalau hamun ya mem itu kan baik, baik, baik lalu dalam susunan ini abi syuja'in abinya menjadi apa menjadi mudof mudof apa syaratnya mudof tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nuntansniah, tanpa nunjama nadamnya mudof nah makanya sudah menggunakan jernya, sebab sudah mudof memenuhi syarat lah suja'in kedudukannya menjadi apa dari abi mudof ileh mudof ilehnya mudof ileh hukumnya apa hukumnya jer nadamnya nah, maka mudof ilehnya suja'in mudof ileh dan mudof ilehnya bukan iya maka sudah menyesua sesuai dengan aturan atau undang-undangnya atau kaedahnya asma'ul khomsa bisharofa dengan wahu nasob dengan alif dan cer dengan iya dengan syarat mudof ilehnya itu tidak berupaya mudof ileh lalu suja'in ini kenapa dibaca cer tidak suja'un atau suja'an karena mudof ileh nah, karena menjadi mudof ileh mudof ileh hukumnya apa hukumnya jer jer lagi mudof ileh jer ileh nadamnya ustad iyalah mudof ileh jer mudof ileh jer mudof ileh tanda jernya menggunakan menggunakan apa kasroh kasroh kenapa dengan kasroh gunai simofrok iya bentuknya simofrok mantap 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 alhamdulillah sekolahnya lulus tidak senawiyah madrasahnya oh tidak pernah selamat tidak pernah selamat baik baik alhamdulillah nah ini berarti semuanya ini adalah ma'rifat dimana ma'rifatnya karena berupa isim alam yang alamnya berupa alam kunyah karena alam isim alamat ada tiga ada alam isim yaitu nama asli seseorang namanya itu memang memang itu namanya lahir langsung kasut nama itu itu nama asli kemudian ada alam kunyah kemudian ada alam lakob alam kunyah alam yang diri oleh abun ibn bintun